Pada suatu hari ada seorang tua yang bijaksana berjalan melalui hutan bersama seorang anak muda yang terkenal tidak bertanggung jawab dan kepala batu. Orang tua itu dalam perjalanannya menghentikan langkahnya lalu menunjuk sebuah pohon yang masih kecil dan berkata kepada anak muda itu cabutlah pohon ini. Katanya segera anak muda itu membungkuk dan hanya dengan jari saja ia dengan mudah mencabut pohon itu sampai ke akar-akarnya. Setelah berjalan agak jauh lagi orang tua itu berhenti pada sebuah pohon yang agak besar dan dia mengatakan lagi coba cabutlah pohon ini. Katanya sekali lagi anak muda tersebut menuruti perintah pak tua namun kali ini ia mengundakkan kedua tangannya dan dengan sekuat tenaga mencabut pohon tersebut sampai ke akar-akarnya. Akhirnya mereka berjalan lagi dan lalu berhenti dalam sebuah pohon yang besar dan pak tua itu mengatakan pula sekarang cabutlah pohon ini. Tetapi anak muda itu protes dan mengatakan tidak mungkin kalau saya mencabut pohon ini karena sudah besar dan akarnya sudah sampai mendalam sekali. Lalu orang tua itu menjawab engkau benar dan apa yang bisa engkau dapatkan dari hal ini? Yaitu yang bisa engkau dapatkan kebiasaan entah baik maupun buruk itu sama seperti pohon yang masih kecil dapat dicabut dengan sangat mudah. Kebiasaan yang akarnya mulai mendalam sama seperti pohon yang sudah agak besar untuk mencabutnya diperlukan usaha dan tenaga yang kuat. Tetapi kebiasaan yang sudah lama berakar dan sangat mendalam sekali sehingga orang itu pun tidak bisa mencabutnya seperti pohon yang besar itu. Jadi jagalah dirimu agar kebiasaan-kebiasaan yang sedang engkau tanamkan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan berdoa lah kepada Tuhan, ubahlah sedikit demi sedikit perilaku burukmu menjadi yang baik. Walau sesekali mungkin kita gagal, terus ulangi. Dengan sikap ingin berubah, kita pasti bisa membuang akar jelek tersebut.